Untuk mengepung kota benteng timur Pokrov dari selatan, pasukan Rusia pertama-tama harus memukul mundur Ukraina dari Kurakove, sebuah desa sekitar 30 km selatan Pokrov di Oblast Donetsk, Ukraina Timur. Brigade mekanik ke-33 Angkatan Darat Ukraina dan tank Leopold 2A4 menghalangi jalan mereka. Pada hari Senin 12 November 2024, pasukan Rusia yang kuat bergerak menuju Dalne, tepat di selatan Kurakove. Tujuannya jelas ya ini bertempur dan melewati Dalne untuk memotong jalur Kurakove. Tembakan meriam yang diarahkan dengan tepat dari Leopold 2A4 seberat 61 ton menghentikan serangan Rusia dengan cepat. Seperti yang ditujukan dalam rekaman video, setidaknya satu Leopold 2A4 menembakkan peluru penembus lapis baja berhasil melubangi dua tank Rusia. Selain itu juga sebuah pengangkut personel lapis baja dan beberapa kendaraan lainnya. Pesawat nir awak Ukraina kemudian mengejar para penyintas. Pertempuran di Dalne ini bisa dikatakan sebagai bentuk kembalinya tank dalam pertempuran. Maraknya penggunaan drone telah mengubah cara tank bertempur di kedua sisi selama perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun ini. Pesawat tanpa awak dari kedua belah pihak melintasi ruang udara. Mereka memburu target-target berharga seperti kendaraan lapis baja berat dan artileri. Permainan kucing-kucingan di udara ini telah mengubah taktik tank secara mendasar. Situasi ini menjadikan tank menjadi salah satu korban tertinggi perang. Berdasarkan bukti visual, pemantau independen ORIK menyebutkan Ukraina telah kehilangan hampir seribu tank. Sementara Rusia telah kehilangan lebih dari 3.500 unit. Karena data dikumpulkan berdasarkan bukti visual, maka kemungkinan besar jumlah tank sebenarnya yang menjadi korban jauh lebih besar. Saat ini tank-tank Rusia dan Ukraina biasanya bersembunyi di antara pepohonan. Mereka muncul hanya untuk menembakkan beberapa peluru meriam ke sasaran yang berjarak berkilo-kilometer jauhnya. Atau yang lebih jarang tank memimpin serangan seperti yang terjadi di Dalne. Ini adalah era baru tank yang berhati-hati. Tetapi Leopard 2A4 milik Brigade Mekanik ke-33 Ukraina tampil lebih berani pada hari Senin. Mereka bertempur dengan ketat. Dan keberhasilan ini sekaligus menunjukkan kelemahan penggunaan tank Kura-Kura. Dua tank Rusia yang menjadi korban menggunakan tambahan pelindung besar. Ini pada akhirnya menghalangi pandangan awak selain juga mencegah turet tank berputar. Visibilitas dan opsi keterlibatan tank Kura-Kura terbatas. Ini membuat mereka tiba-tiba menemukan diri terlibat dalam pertempuran dengan Leopard 2. Penghancuran kolam kendaraan oleh Leopard 2 sekali lagi menunjukkan taktik Rusia. Mereka selalu menggunakan kekuatan besar untuk memulai serangan. Tujuannya untuk menguras sumber daya Ukraina. Meski resikonya serangan semacam ini akan memakan banyak korban. Situasi serupa juga tergambar di Koks. Rusia yang tengah melancarkan serangan besar-besaran juga menggunakan taktik serupa. Akibatnya sejumlah rekaman menunjukkan banyak kolam kendaraan Rusia dihancurkan. Rusia meraih keberhasilan dengan mencari titik lemah, lewati posisi yang lebih kuat dan memaksa musuh mundur dengan menciptakan titik-titik pertahanan kecil. Hal ini dimungkinkan karena kondisi yang menguntungkan, yakni Ukraina kalah jumlah dan tidak dapat melakukan serangan balik besar-besaran. Taktik Rusia bergantung pada efek gabungan dari keunggulan jumlah personel, kendaraan lapis baja, arteri dan dukungan udara. Di sisi lain, kurangnya cadangan Ukraina, masalah tenaga kerja dan kemampuan operasional yang tidak memadai melemahkan operasi pertahanan mereka. Taktik ini pada akhirnya berhasil. Di Kurakov, Rusia terus maju. Pasukan Rusia dilaporkan mendekat dari hampir semua arah. Khusus di Dalny, di mana Leopad II bekerja. Beberapa pasukan Rusia juga dilaporkan telah memasuki desa itu. Tidak jelas berapa kuat Rusia mampu membangun kehadiran di Dalny. Tetapi fakta bahwa mereka sampai di sana dengan cepat sudah menjadi masalah. Dari titik ini kemajuan terbaru mengancam posisi Ukraina antara Uspenivka dan Yelisa Vetivka. Di arah utara, Rusia berjarak kurang 7 km dari jalur pasukan utama ke Kurakov. Masih ada 11 km ke jalur tersebut dari selatan. Namun, Rusia tidak perlu secara fisik mengendalikan jalur tersebut dari semua sisi untuk membuat situasi Ukraina tidak berkelanjutan. Di Khusus, Rusia diketahui telah memperbarui serangan mereka. Dan sekarang mereka bergerak maju dengan kuat terutama ke sisi barat dan utara di ala Khusus yang dikuasai Ukraina. Mereka kemungkinan merebut kembali Progretki dan Prekovo. Tetapi situasi di banyak desa masih belum jelas. Menurut penilaian sejumlah analis, Ukraina kini menguasai sekitar 500 km persegi di Khusus. Ada beberapa ketidakpastian karena situasi di banyak desa sangat dinamis. Namun, sangat mungkin Ukraina kini menguasai kurang dari setengah wilayah yang direbutnya pada awal serangan. Rusia dilaporkan memiliki sekitar 50 ribu tentara di daerah tersebut. Ukraina kemungkinan telah memusatkan 20 hingga 30 ribu tentaranya. Pasukan ini sekarang bertempur di wilayah pinggiran yang relatif tidak penting. Ukraina tidak dalam posisi untuk secara serius mengancam rute logistik penting, instalasi militer, kota, atau infrastruktur Rusia lainnya. Sifat pertempuran Khusus menjadi semakin politis. Rusia telah dengan jelas mengatakan mereka tidak akan memulai negosiasi apapun hingga Ukraina diusir dari Khusus. Hal ini membuat mereka terjebak dalam posisi politik yang sangat kaku mengingat ukuran dan sifat wilayah yang dikuasai Ukraina. Rusia bisa saja mempertangkan kehadirannya dengan kekuatan yang lebih ringan untuk membelenggu Ukraina di Khusus. Dengan demikian, Rusia fokus mengejar tujuan yang lebih penting di dalam Ukraina. Tetapi sebaliknya mereka memilih operasi yang kita lihat sekarang ini. Sulit untuk melihat bagaimana wilayah seluas beberapa ratus kilometer persegi dapat secara signifikan mempengaruhi kemungkinan negosiasi. Banyak faktor lain yang jauh lebih penting daripada Khusus. Dari sudut pandang militer, wilayah ini seharusnya menjadi front sekunder. Situasinya mungkin juga karena kedua belah pihak mengira mereka bisa saling melemahkan kekuatan lawan. Yaitu dengan mengikat unit-unit penting musuh di daerah tersebut. Tetapi bagi Ukraina menguasai sebagian Khusus, mereka harus mengorbankan Donetsk. Keuntungannya pendekatan Rusia saat ini di Khusus memindahkan sebagian pertempuran sengit ke dalam perbatasan Rusia. Sedikit banyak ini merupakan hal positif bagi Ukraina. Demikian sahabat jijik ataupun informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like a eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton!